mantap untuk downloadnya 39,94 mbps oke assalamualaikum berjumpa lagi di channel yang sederhana ini dan di edisi perjumpaan kita kali ini saya akan share info setting apn indosat terbaru nih teman-teman dan tanpa berlama-lama tanpa banyak bahasa basi langsung saja kita ke tutorialnya oke tanpa banyak bahasa basi jika kalian sudah masuk di pengaturan hp langsung saja kalian pilih jaringan dan internet seperti ini dan selanjutnya kalian cari jaringan seluler ya kalian pilih jaringan seluler pada dasarnya semua hp sama nama titik akses ya kalian cari nama titik akses setelah itu atau edit jalur akses seperti ini dan apabila sudah kalian tambahkan apn baru atau tambahkan nama titik akses baru untuk namanya isikan indospeednet oke dan jika sudah langsung saja kalian simpan dan selanjutnya untuk apn nya isikan turbo fastnet ya silahkan kalian screenshot dan jika sudah langsung saja kalian simpan dan untuk proxynya kosongkan saja dan port nya juga kosongkan saja nama pengguna kosongkan saja nama pengguna kosongkan saja kata send di kosongkan saja server kosongkan saja mmsc kosongkan saja dan selanjutnya untuk proxynya mms ya untuk proxynya mms mms kalian isikan 172.16.16.13.27 ya silahkan kalian screenshot dan apabila sudah lanjut saja kalian simpan dan mmsk kosongkan dan untuk port mms dan untuk port mms isikan 8080 silahkan kalian screenshot tanpa banyak basa basi ya teman-teman langsung saja kalian simpan dan mmsk ini 510 ini jangan diubah ini karena kode dari negara Indonesia bukan kode tempat ya ini semua kode HP pasti mcc nya 510 dan untuk operator indosat mms nya itu 01 ya walaupun dia dimanapun di sumatera barat atau dimanapun Kalimantan mms indosat tetap 01 dan selanjutnya untuk jenis autentikasi kalian isikan pub atau cap silahkan kalian screenshot dan jika sudah kalian simpan dan selanjutnya untuk jenis apn ini isikan default mms ya untuk jenis apn silahkan kalian screenshot mantap sekali dan untuk protokol apn isikan IP versi 4 silahkan kalian screenshot oke jika sudah lanjut saja kalian simpan dan untuk protokol roaming apn juga isikan IP versi 4 ya teman-teman silahkan kalian screenshot jika kalian tidak keberatan oke oke selanjutnya saya simpan saya teliti dulu sebentar dan saya simpan terlihat 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 kita lihat bareng-bareng disini dan ini saya coba diuji pengujian penuh terlihat 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 oke kita lihat sama-sama dan sangat mantap sekali downloadnya 39,94 mbps dan untuk upload masih dan 12,07 mbps untuk uploadnya kita lihat sama-sama di pengujian browsing ada kendala ngadat atau tidak sepertinya tidak sangat semut sekali ya mantap pokoknya dan kalian harus coba pn indosat yang terbaru ini teman-teman wajib kalian setting di hp kalian agar semakin lancar bermain game dan berselancar di internet ya untuk browsing tidak ada kendala sama sekali lancar jaya dan untuk pengujian streamingnya di 240p kita lihat sama-sama oke tidak ada kendala sama sekali tidak buffering dan sekarang di 34 360p 360p juga masih sangat semut sekali tidak ada kendala dan 720p juga tidak ada buffer ya dan masih sangat worth it dan inilah hasilnya mantap untuk downloadnya 39,94 Mbps uploadnya 12,07 Mbps dan pingnya 34ms wow mantap sekali dan saya coba langsung bermain pubg mobile kita lihat sama-sama disini ya apakah di pubg mobile juga sangat semut sekali bermanuver di kanan dan kiri dan serta loncat loncat oh ya dan nanti jika ada kendala kalian bisa tuliskan di kolom komentar word atau tidak word kalian tolong tulis di kolom komentar ya sertakan TKP teman-teman dan saya ucapkan terima kasih banyak jika kalian sudah berpartisipasi di channel yang sederhana ini semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar terus rejakinya dan jangan lupa jika tidak keberatan subscribe like dan share agar semakin berkembang channel yang sederhana ini ya teman-teman saya gak maksa loh saya jika kalian tidak keberatan ya oke kita lihat kita lihat apakah di pubg juga pinknya hijau dan stabil dan ini di mode death mat saya bermain kanan untuk mempersingkat waktu oke kalian bisa lihat di sebelah kiri sinyalnya hijau ya tidak ada kendala sangat semut sekali oke kita lihat sama-sama cari musuh mana ini oh ini merasain pro player mantap sekali semut sekali pro player pro player nih selama ini nyamar aja gue nih coy ngapain lo perusutan kayak gitu gak tahu ada pro player di sini dan masih tidak ada kendala sama sekali kalian bisa lihat sinyalnya hijau ya tidak ada kendala aduh peluru habis coy dan oke lah baiklah teman-teman terima kasih sudah menonton video setting apa ini dosa terbaru dari Bang Tekno jangan lupa untuk subscribe like dan share ke teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua dan akhir kata saya pamit undur diri wassalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya